Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel PuroBF channelnya para peternak dan pekebun oke teman-teman kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mencinakkan kacer bahan seperti ini ini kacer yang belum lama saya beli dan masih sangat giras ya dilihat dari tingkahnya yang loncat sana loncat sini seperti jet seperti itu bagaimana cara saya untuk membuat kacer ini jina silahkan simak videonya dan untuk teman-teman terima kasih sudah subscribe channel ini semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kita semuanya oke teman-teman kalau mempunyai kacer seperti ini langkah baiknya jika kacer ini tidak terlalu giras seperti ini ya kita buat jina-jina lalat saja semoga dalam proses nanti yang saya paparkan bisa membantu teman-teman untuk yang pingin kacernya tidak terlalu giras bisa antang di kurungan jadi silahkan terus simak terus videonya dan langkah pertama yang saya lakukan adalah kita setiap pagi mengembunkan seperti biasanya setelah itu sekitar jam 7 kita angin-anginkan sebelum kita mandikan untuk saya sarankan bahwa mandikan jangan disemprot ya kita kasih ke keramba saja biarkan kacer mandi sepuasnya ataupun bisa juga kalau teman-teman tidak punya bisa dimasukkan wadah air di dalam sangkar tersebut kemudian setelah kita mandikan kita taruh kacer itu dibawah dekat jalan ataupun tempat lalu lalang orang jadi kita taruh jangan langsung setelah mandikan jangan langsung di jendelkan di tempatnya tapi kita jemur ataupun kita angin-anginkan di bawah di tanah yang bawah ya dekat jalan orang yang berlalu lalang semoga dengan cara ini kacer tidak memandang kita sebagai manusia sebagai ancaman jadi kita niat kita adalah untuk supaya kacer itu melihat manusia itu tidak sebagai ancaman jadi mereka menganggap kita sebagai teman jadi untuk otomatis kacer tidak terlalu takut ataupun giras kembali kemudian untuk setelah itu kita kasih pakan dengan menggunakan tangan jika memang belum mau kita bisa menggunakan lidi ya kita bisa menggunakan lidi pertama kita masukkan dulu tangan kalau belum mau kita kasih di luar kalau memang belum mau lagi kita coba pakai lidi ya kita pakai lidi kita tancapkan jangkriknya kemudian kita masukkan ke dalam kandang ataupun ke dalam sangkar seperti ini caranya ini jangkrik kita tusuk pakai lidi kemudian kita masukkan pelan-pelan dan jika otomatis kalau seperti ini akan membuat kacer merasa tidak terganggu ataupun terancam jadi biasanya akan pelan-pelan nanti kita akan melihat hasilnya kita usahakan bahwa kacer tenang dulu ya jangan terlalu agresif atau terlalu dipaksakan biarkan kacer memakannya sendiri dari ujung dari lidi yang kita siapkan jika sudah makan kita bisa atur ataupun kita bisa taruh lidi itu seperti ini kita tarik kita masukkan tapi pelan-pelan saja agar si kacer ini mau mengejar 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 jangkrik tersebut kemudian untuk selanjutnya kita bisa memendekkan sangka memendekkan apa lidi jadi kita kasih pakai lidi yang agak pendek ataupun kita panjangkan seperti kita pendek seperti ini dan kita tunggu apakah mau makan nanti kalau sudah mau makan kita bisa latih kita persiap pendekkan lagi pendekkan lagi dan seterusnya sampai mau makan lewat tangan kita sebelum kita sebelum kita masukkan ke dalam tangan kita ke dalam biasanya kalau memang sudah mau dari makan dari tangan kita tidak lantaran dari lidi biasanya kan sudah jina-jina lalat seperti itu jadi ada jangkrik itu bisa mau makan ataupun tidak gelapakan lagi dan metode ini biasa saya terapkan pada waktu metode lapar ya jadi terapi lapar dari pagi saya nggak kasih makan kemudian jam 9 jam 10 saya kasih makan seperti ini tapi untuk teman-teman harus mengetahui kondisi dari kacer tersebut kalau memang kacer tersebut sakit jangan dipaksakan untuk terapi lapar jadi setelah seperti biasanya saja seperti ulasan yang di depan tadi kemudian setelah itu setelah dirasa sudah kenyang kita bisa mengkrodongnya kembali sebelum kita jendelkan ke tempatnya dan untuk malam hari kita ajak kacer tersebut nonton tv bisa ditaruh di belakang tv ataupun di depan tv dengan begitu kacer merasa ya itu kita merasa bahwa kacer adalah manusia adalah bukan musuh dari kacer ataupun ancaman bagi kacer tersebut oke teman-teman seperti dulu laporan ataupun video dari kami semoga bermanfaat dan untuk teman-teman yang menyukai video dari kami silahkan anda share ke teman-teman kamu siapa tahu ilmu ini juga bermanfaat bagi mereka salam purwaman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati